Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Turaya Jemaat Bethlehem Tarakan Edisi Rabu 18 Januari 2023 Doa dan harapan saya itu semua dalam keadaan yang baik Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Terlebih dahulu kita berdoa Bapak dalam kerajaan surga kami mengucap syukur Berterima kasih atas kasih setia dan meliharaan Tuhan Sepanjang semalam lamanya dalam istirahat kami Saat ini ya Tuhan kami akan membaca mendengarkan firman Pro Kudus cerangi hati kami Biarlah kami boleh memahami firmanmu ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok peranungan kita pada saat ini Terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genasaret Sedang orang banyak mengurumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu Di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun Dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersengkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang Yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan Yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak sebedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya Kedarat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Amin Firman Tuhan Tema perenungan kita pagi hari ini Bertolaklah ke tempat yang dalam Atau dalam bahasa teraja Tokoni Tama Malikunna Punadai Koteunorong Adalah kalimat yang sering kita katakan Ketika ada orang lain Yang mengajarkan kita Melakukan sesuatu Yang sebenarnya pekerjaan itu Adalah pekerjaan sehari-hari kita Sedangkan yang mengajar kita Adalah orang Yang sama sekali tidak memahami Pekerjaan kita Sebuah kisah menarik Ketika Yesus Menjumpai Simon Dan rekan-rekannya Telah berada di pinggir pantai Membersihkan jalannya Setelah mereka kembali Dari mencari ikan Namun mereka tidak mendapat apa-apa Yesus naik ke perahu Dan menyuruh mereka Untuk menggeser perahunya Sedikit jauh dari pantai Yesus ikut naik Ke perahu Dan dari atas perahu Yesus mengajar orang banyak Setelah mengajar Yesus menyuruh mereka Bertolak Ketempat yang lebih dalam Simon memahami apa Maksud Yesus Bahwa mereka Akan disuruh menangkap ikan lagi Itulah sebabnya Simon langsung menjawab Bahwa mereka Sudah semalaman Mencari ikan Dan mereka tidak mendapat apa-apa Jawaban Simon Mengandung makna Bahwa Sebagai orang yang sudah berpengalaman Tidak perlu diajar lagi Bagaimana untuk mendapatkan ikan Yesus yang bukan nelayan Tidak perlu mengajari mereka Namun demikian Mereka tetap menghargai Perintah Yesus Karena engkau yang menyuruh Aku akan mendebarkan jala juga Ayat yang kelima Dan ternyata Karena mereka mengikuti Yesus Maka mereka berhasil Mendapat banyak ikan Sedara-sedara Jangan pernah sangsi Terhadap jaminan Tuhan Pengalaman Dan kemampuan kita Tidak dapat menjamin Hasil yang kita harapkan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Karena itu Ikutilah perintahnya Dan yakinlah Bahwa melalui perintahnya Ada jaminan Yang tidak akan pernah Mengejawakan kita Amin Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Atas firmanmu Yang boleh kami dengarkan Pada saat ini Kiranya Tuhan Menolong kami Menjadi murid-muridmu Yang senantiasa taat Pada perintahmu Sekalipun kelihatannya mustahil Sama seperti Simon Yang mau taat Pada perintah Tuhan Kami berdoa Tuhan menyertai setiap kami Dalam aktivitas Kami sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkati Semua hamba Tuhan Baik di cemaat betlehem Maupun di semua tempat Agar senantiasa Diberi hikmat Dan sukacita Dalam melayani engkau Kami berdoa Untuk semua umat Tuhan Dalam setiap kehidupan Yang Tuhan izinkan Yang dalam dukacita Tuhan hiburkan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang bersukacita Tuhan sempurnakan syukur mereka Bagi kemuliaan Tuhan Kami berdoa Untuk bangsa dan negara Terlebih kutatarakan Serta pemerintah kami Tuhan memberkati Inilah doa syukur kami Permohonan Dan syafaat kami Ampunilah dosa kami Dan terimalah kami berdoa Kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Haleluya Amin Demikianlah Renungan harian Pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih telah menonton